Waaaah Hahaha Ayo Oh Ketan Bu, sekarang 81 ribu 250 galon air Oke guys, ini dia pizza-pizzanya Mana? Nah ini, gue tuh mau makan sendiri tapi Dekat air lihat, waduh Terima kasih. 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 oke, berikutnya kita mau ke American Falls dan Bridal Field Falls guys, pas out of the way ke waterfront berikutnya kaget banget ada Bicotasla dan ternyata Bicotasla itu kerjain MCT-nya di Niagara Falls syakut kita gak kaget Bicotasla itu yang bikin Adelating Carden, easy dan itu katanya di Niagara Falls eh, ada Jerome Jerome, 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 Jerome Jerome, Jerome, Jerome Jerome, Jerome Jerome, Jerome Bicotasla, dia transform the planet in 1896 and it started right here in Niagara Falls dia became consultant to George Westinghouse who won the contract to harness the power of Niagara Falls to produce AC Hydro Red City wow sugeee wow oh Bicotasla, mantap sekali itu dia guys, dua waterfront berikutnya let's go kesana oke guys, ini yang pertama tuh disini wow 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 dan yang kedua disana guys siya ini guys, kalian dari sini wow sugeee wow wow oke guys, sekarang kita lagi masuk ke kayak museumnya gitu kita mulai lihat ya nih guys it was a race why AC beat DC at Niagara ini DC kayak gini AC kayak gini ini Nikola Tesla ini Thomas Alva Edison jadi kalo DC itu gak bisa jarak jauh sedangkan AC itu bisa jarak jauh makanya di Niagara AC yang menang guys nah trus kalo DC itu voltage nya gak bisa diganti gak bisa disesuaikan sedangkan kalo AC itu bisa pake Transformers sains asik banget guys, jadi Niagara Falls itu pernah di shut down jadi kering banget gitu jadi tahun 1969 US Army Corps of Engineers stop the flow of water to the American Falls wow jadi sempet kering banget tuh kayak gitu terus baru November 25 balik lagi sugeee guys, sekarang kita lagi nonton tentang sejarahnya Niagara Falls mantap wow, Nikola Tesla oke guys, udah selesai nonton dokumentarinya singkat yang bikin merinding itu taglinenya The World Change Here karena AC ditemukan disini jadi semenjak Nikola Tesla nemuin itu sistem yang tuh dipake di seluruh dunia dan kita sekarang punya listrik gara-gara sistem itu wah mau ngubah dunia keren banget next, kita mau ke Cave of the Winds ini adalah spot paling deket ke Niagara Falls nya kayak gini deket oke, kita sudah sampai dan SUR MENGIN WAAH MENGIN WEAH WEAH EARAN 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 REFUS EARAN EARAN seperti biasa atau mau suka kalo liat anjing masih ga tahan buat di begam selamat pagi tanggal 31 Desember last day, di 2023 kita lagi mau ke Statue of Liberty naik kapal guys, di sebelah sana tuh keliatan ga? keliatan dari sini kecil banget sih keliatannya oke guys, lagi naik kapalnya yoo mantap oke, sudah turun dari kapal dan Statue of Libertynya di sana guys begini guys pemandangannya waaah kota banget, nah gedung yang paling tinggi itu itu One World Trade Center dulu ada dua kan, terus karena kejadian pesawat nabrak gitu sekarang digantiin oke, kita lagi di depannya Statue of Liberty dan kita bakal jelasin fun fact mengenai Statue of Liberty dari Watsuka oke 自由 no Megami 1886 nah bikin itu 9 tahun dan abis dibikin di Perancis dicopotin dikirim ke Amerika waaah 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 temen-temen tau ga? sebenernya itu warna Liberty tuh ga hijau guys waaah warnanya tuh coklat karena terbuat dari koper iya tapi karena oksidasi ini jadi hijau supaya menciptakan protective layer namanya Patina waaah waaah jadi ini polimanblown sih ini kira-kira jadi sebenernya awal dibuat tuh warna coklat kan? iya jadi banyak yang gak tau karena foto-foto jaman dulu tuh warnanya hitam putih iya waaah tapi kalo temen-temen cek warna aslinya ini berarti tuh coklat waaah nah Patun Liberty sendiri tuh ada kayak simbol-simbolnya nah di buku yang dia pegang itu ada Decretion of Independence-nya Amerika terus crowdnya tuh ada tujuh ga? itu menambangkan Seven Seas Seven Kontinens sama juga Sintra Matanghari waaah terus ini Statue of Liberty ini kena betul 600 kali betul ada gambarnya juga waktu lagi disini oke guys udah balik ke New York dan sekarang kita lagi ada di daerah Wall Street dan disini ada patung bull banyak banget yang ngantri buat fotonya guys kenapa? karena bull ini kayak melambangkan stock market ya stock exchange-nya di New York ini jadi kalo bullish nah itu artinya stock market-nya naik kalo bearish itu turun nah terus fun pack-nya katanya harus pegang anunya kerbaunya guys bullnya liat deh jadi banyak orang ngantri nih buat pegang anunya anunya harus dipegang dan ngantri banget nih sampe sana supaya katanya good luck gitu liat deh foto pegang gitu guys btw sekarang kita lagi di depannya New York Stock Exchange wow dan ada polonatel gede banget dan ada patung yang terkenal guys namanya fearless girl ini dia patungnya wih depannya New York Stock Exchange guys ini keren banget sih guys jadi kayak bener-bener fearless gitu menghadapi New York Stock Exchange oke kita berikutnya mau makan pizza di Joe's Pizza ini itu tempat spiderman kerja jadi buat tempat spiderman pinter marker itu kerja di Joe's Pizza guys oke guys ini dia scene-nya Joe's Pizza dan ini dia pizzanya wow wow yuk makan yuk kita harus buka pintu kita coba let's go kita harus buka pintu kayak gini guys ada tadi ya guys lu terong lah oke Joe's Pizza you saw us in Spiderman the best of New York oke guys ini dia pizza-pizzanya wah banyak banget pilihannya dan satu slice-nya gede-gede banget harganya sekitar 4-5 btw kalo kita pesen guys ini mereka langsung ambil dari sini per piece-nya diambilin gitu biasanya kalo aku di Indonesia kan per pie gitu kan iya pie bukan per piece tapi slice-nya udah gede banget sih gede banget oke guys beginilah pizza spiderman yang ini pizza biasa yang ini namanya Cecilia tebul banget ternyata tebak ga kayak gini ya makannya oke 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 hahaha ikimaas crispy banget Amerika wah tomato sauce di New York pizza enyak banget wow umat, roti banget roti benda ya? iya iya, tapi aku suka banget eh umat, roti banget oh iya, saya lihat ini lebih ringan ya baik-baik wah, berginya oke, berikutnya kita mau ke One World Trade Center guys, mau lihat-lihat dan disini tuh ada oculus namanya wah, keren banget nih arsenec tour guys, kita disuruh tebak harga ini berapa guys? ada yang mau tebak kan tembak berapa? 7T aku tebak 10T jawabannya guys, 4 bilion dolar, 60 triliun hah, 4 bilion dolar? jadi rencananya tuh 2 bilion, sekitar 30 triliun tapi meledak budgetnya jadi 60 triliun aduh hah oke, kita lihat nanti dalemnya kayak gimana ya oke, oke kita masuk guys, World Trade Center oculus wah, wah eku wah, wah ini keren banget sih ini mahal sih 60 triliun sege wow, gede banget sege oke guys, sekarang udah keluar dan disini disebelahnya World Trade Center yang baru ini adalah bekas World Trade Center yang lama guys ini jadi memorial place gitu disini ada nama-namanya katanya juga ada kasih bunga wow terus terus masininya juga ada museumnya guys kayak memorial museum gitu oke guys, sekarang kita lagi mulai kereta karena ada cookies yang enak banget aku udah beli dan terus ada boys juga pada suka video, video wow guys, asli cookiesnya jualan banget tapi yang dia main bakery nanti kita bakal di siung cuma Tomo waktu itu makannya pas lagi dingin aku makannya anget-anget jadi aku bukusin karena sak enaknya aku bukusin buat mereka tapi kalau misalnya ada tempat yang bagus makanan yang enak itu misalnya pingin ajak orang-orang pendekat gitu kayak keluarga orang-orang gitu jadi aku pasti kalau ada makanan yang enak aku kasih bukusin begitu ya perasaan orang tua ya ke anaknya tentu gitu ya oke, sudah sampai dan rame banget guys ngantrinya loh waduh nih living bakery wah ini enak banget beneran guys kita masih di luar tapi dalamnya ini juga ngantri banget loh wadidaw ini dia cookiesnya guys satu cookiesnya 5 dolar wah ini ini dia guys ini nih udah coklatnya enak banget nih coklatnya melet melet, melet, melet kalau anget kondan coklat gitu ya 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 kemarin dia makan dingin aja udah enak apalagi yang anget guys dalamnya kayak brownie iya, dalamnya kayak brownie seluanya tuh cookies ini garing gimana ya 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 aku udah coklat sih coklat, coklat nih guys, yang ga coklat aku suka banget lembut, tapi warna garing pekat banget, creamy ini Benz Cookies yang pernah aku makan sih ga ada dimana-mana di UK ada namanya Benz Cookies juga terkenal tapi kalah jauh sama ini kalian pesennya lewat online iya bener ya Pak, di website-nya nah berikutnya kita mau coba Lost Tacos No. 1 ini juga katanya enak banget guys let's try kalian keras dong? baunya nasi padang banget kayak gula ini ini dia beli menunya guys wah quest tadi last wah katanya enak banget guys masuk sayang mas kuat pelih oke, kan ini udah besar edukimaaas huh John Pork ada sauce enak banget hmmmm kemarin aku makan ini tapi uapnya guys sama pake chips guacamole nah orang Amerika tuh kadang bingung sama orang Indonesia soalnya kalo di Amerika tuh aguka tuh dimakan sama makanan tapi kalo di indonesia kan diminum bukan juga dimakan udah ok lah udah gak sampe gak amah gitu lebih enak tembak atau oke sekarang kita lagi di Times Square dan sudah banyak blokade-blokade jalan guys dan store-store ini udah pada tutup ya menjelang akhir tahun ini banyak jalan sudah di blokade oke guys kita lagi ada di mana nih gak tau sebenernya soalnya banyak banget blokadenya dan ternyata kita untuk masuk ke pusat-pusatnya gitu perlu tiket guys kita gak tau kalo itu perlu tiket kayak sana tuh pusatnya tuh harus perlu tiket gitu guys ini udah sampe banget kayak Shibuya Halloween ya tapi ini baru jam 5 guys baru jam 5 dan orang-orang udah pada mumpulnya wow banget jadi kalo mau ke Times Square kita itu ternyata harus masuk dari 49th street kan dan dari street ke 40 tadi itu udah ada antrian kan kita mikir ngantri apa nih aku pikir ngantri toko kan ternyata antrian panjang banget sampai ke 49th street aku kira ini jalan aku kira ini jalan kayak ngantri untuk aku kira itu juga tapi ternyata buat masuk bagaimana panjang antriannya sekitar 1 sampai 2 km guys gila hahaha ya pak tuh antri semua buat masuk ya pak ya pak ya pak ya pak ini guys 49th street dan beneran antriannya wadidaw hai minasa kiri semashita eno akhir amasita akhir amasita akhir amasita akhir amasita kita akhir amasita akhir amasita akhir amasita jadi kita akan melayakan di Times Square mungkin di Central Park aja oke guys sekarang kita lagi nunggu jam 12 btw hii 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 yang masih inget aku sama Dewa artinya kalian udah ngikutin dari 2019 ya 2019 iya asli guys panik guys yang telat siapa? yang telat siapa? itu lama banget sih lama banget bro gua lama banget gak temen dia dulu ini pertemuan pertama kita setelah di jepang iya setelah di jepang setelah di osaka itu iya 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 dulu aku sama Dewa pernah ketemu di jepang dia exchange ya waktunya iya exchange abis itu dia balik ke amerika terus ke jade amerika terus guys ada yang main kulitang guys baru saja ngeliatin ini guys BCD Tofu House kalo BCD kan singkatan di Indonesia kan kayak kasar gitu kan jadi wah ini baru saja mau makan si tapi dikatain guys waduh aduh receh banget guys jadi kita ngantri beneran BCD Tofu House ini lucu banget Tomo lagi telepon sama omah-omahnya halo halo kawaii emburan kawaii oke, kita pesan sundubu cige sundubu semuanya lepakan cargoknya sungguh ya gede 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 manggih uuuuuh, jaga ginas gede gede, gede gede, gede 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 waaald baru foto oke Umak Kementerian tadi, setiap suap Umak Guys, kita kebisa sama Losedaboys yang lain Dan ini lain banget sih Gak usah mereka dalam sini, tapi kita Gak keliatan Semua orang pada ngantri guys Di Santa Park Gak tau ngapain Satu menit lagi sih Nih guys, semua orang pada ngantri Nungguin apa ya tapi Udah rame-rame nungguin apa ya Ada kemang-ngapin gak disitu ya? Semoga arah ya Teman Hati-hati Hati 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 Kami itu bisa tentang telah kekuasa Juga itu 100K Dan kata-kata Artinya mencukup Kami itu bisa lebih lanjutkan Kami itu mencukupat Kekuasa mencukupat Saya mencukupat Aku mencukupat Saya mencukupat Saya mencukupat selamat menikmati selamat menikmati